Ya Rabbul Alhamdulillah Kamu ngomorin Asyadu Asyadu Anah Lailah Lailah Illallah ... ... ... ... Sejumlah supporter Argentina mengucap dua kalimat syahadat di masjid di Qatar. Pada akun Twitter at Islam Kultural tanggal 5 Desember tahun 2022, tampak salah satu pria berkaos tim tanggo Argentina mengaku memeluk Islam. Setelah mendengar lantunan Al-Quran dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Sementara di akun Twitter di banyak dunia maya, bertebaran supporter Argentina lain juga menjadi muhalaf di Masjid Sol Kwakif Qatar. Di video yang diunggah tanggal 4 Desember tahun 2022 itu, terlihat laki-laki berkostum tim nasional Argentina mengucap dua kalimat syahadat dengan bimbingan pria asal Qatar. Video berdurasi satu menit itu mendapat pujian dari warganet, Mayoritas pengguna media sosial mendoakan para supporter yang sudah memeluk Islam bisa istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah. Argentina memang akhir-akhir ini sedang kebanjiran muhalaf. Seperti dilansir dari beberapa sumber bahwa di Argentina ada masjid yang ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang dari luar Islam untuk mengetahui agama rahmatan lil'alamin ini, yaitu Islam. Semoga para muhalaf di Argentina diberikan keistikomahan oleh Allah SWT. Amin.